hai 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 sekarang kita akan membongkar lagi sebuah HP dan itu adalah HP Microsoft jadi kalau mereka Microsoft biasanya itu windowpon WP jami windowpon jadi ini siapnya Microsoft untuk tipenya tuh tipe apa ya biar lupa dan juga bongkar dulu aja sih itu gitu penasaran dalamnya dan dulu-dulu itu pernah bongkar tapi dulu banget itu selama mungkin udah paling bawah ya dan nggak tahu tipenya punya sama atau enggak ya jadi sekarang gue mau bongkar aja untuk yang ini situis Microsoft ya oke kita bongkar aja semuanya cus nah itu dia siap pertama kita buka tutup belakangnya dulu dan ini untuk si tipe baterai Microsoft-nya itu dia Microsoft mana betul baterainya ini tipe BL-BL 4A ya 1900mah ya BL-4A 1900mah ya lumayanlah untuk spek HP seperti ini tuh dan untuk jaringan ini gak tuh porgy atau atau belum sih tapi biasanya belum porgy ya untuk tampilan depan dan ini ini untuk si tipenya itu dia mau FM seberatus itu ketinggalan itu ada beberapa baut ya Nah itu dia kita bongkar dulu si bautnya dan kita kekasih ini tulis Oke kita cepetin dulu pas sebotnya selamat menikmati selamat menikmati oke buat bawahnya udah dicopotin ke situ banyak juga ya untuk si botnya selanjutnya tinggal kita copotin si backdoornya ya tutup belakangnya tuh dari pinggan keletek ya kita copotin lagi guys oke udah copot kesitu dia akhirnya cepet juga dan itu untuk bagian speaker getar ya dan antena juga di bagian bawah bagian atas dan untuk lampu kilatnya lampu beritnya tenampel di casing ya dan ini untuk bagian si mesinnya ya nanti mesinnya seperti ini ya itu ada beberapa soket-soket yang menempel dan itu si kameranya dan katanya tuh yang kurang masuk grup window open katanya kamera window open tuh bagus ya katanya gitu tapi gue belum nyobain sih dan ini untuk si kameranya kita bisa lihat auto-focus atau belum Aduh itu toke cing Oke lanjut lagi dan tadi ada toke dan ini untuk kameranya juga lumayan udah terfokus ya cowoknya tuh digeser-geser silahnya tuh beter-beter kesih berarti ini kameranya tuh sudah auto-fokus ke saya pesisih sudah foto-fokus ya itu ada soket-soket itu soket untuk lcd ya dan ini untuk lcd sama toskin itu nempel terpisah ya yuk terpisah gitu jadi kan nempel agak kayak zaman sekarang gitu di kalau sekarang sampai sekarang sekarang tuh kan LCD sama atas itu nempel pulsa tidak nah kalau ini terpisah itu yang akan kita lepasin saya itu soket kebagian bawah ya kebagian port cek buat ngecas ya jenis speaker ya punya kejar bagian bawahnya itu ada satu bawah gitu kita coba ini Oke buatnya udah copot dan dua bau dimaksudnya dan itu udah satu gitu fleksibel itu untuk fleksibel si kamera depannya Nah itu udah copot ya sih kamera depannya eh coba kita lihat sih kamera depannya ini udah atau fokus atau belum tapi biasanya sih standarnya gagal auto-fokus ya Nah ini dia si kamera depannya dan kita coba gerak-gerakin tuh ke gerak ya berarti ini belum auto-fokus ya tapi biasanya juga sih belum jarang yang auto-fokus ya Oke selanjutnya kita copotin kan si mesinnya dari si frame depannya ya Oke kesini dia guys guys udah stop pot dan itu ada si frame depannya kayak begini frame LCD itu udah satu sobat lagi jadi satu sobat itu cuma fleksibel tuh cuman panggung bungkus soket bagian bawah ya Nah itu ada dua pada satu fleksibel dan itu si sokat itu nyambung ke jalur bagian bawah ya sih apa si PCB nya tuh itu soket soket LCD sama touchscreen nah itu terakhir tes untuk touchscreen lalu ini untuk bagian mesin ya kesini si mesin seperti ini guys yang tutup bagian belakangnya kalian belakangnya penutup chipsetnya kayaknya bisa jadi buka ya oke kita buka dulu aja guys kasih penutup chipnya oke udah terbuka guys terlebih itu ribet cunggak congkelnya guys ya itu idc chipset chipsetnya ada kelihatannya itu dia Oke kita coba perjelas ya Nah tidak ada cipnya tuh pakai apa aja tuh ada Samsung itu Sam Samsung ya Samsung semua Qualcomm udah pake Snapdragon di Samsung untuk MMC kayaknya dan tuh jangan tulisan Qualcomm Snapdragon untuk prosesor kayaknya biasanya sih gitu ya sesuai merek sih kalau Qualcomm Snapdragon pasti prosesor karena gitu aja dan itu yang ada thermal playsternya itu agak tahu apa ya tapi situ kayaknya tuh IC IC power ya IC PA jadi ya IC pasti P1 dan itu tulisannya tuh ppmf kelihatannya ada si itu jadul pembongkar lain-lain thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys punya just jangan udah subscribe subscribe